Oke disini video selanjutnya saya akan mencoba memasang video di head unit expander cross tapi seperti yang biasanya orang menggunakan flash disk ya disini ya tapi kita gunakan SD Card Nah gimana caranya kita simak video ini Oke biasanya orang pakai namanya flash disk untuk ngolok sini untuk jadi pemutar videonya kan tapi pengalaman saya pakai flash disk dan rusak flash disknya itu juga kosnya lebih besar ya dan tetapi flash disknya sudah mulai berumur jadi dia tidak baik lagi jadi pembacaannya juga tidak sempurna nah solusinya adalah dengan menggunakan SD Card R2 SD Card yang kita sudah biasa pakai HP untuk di HP nah oke tapi bagaimana cara menghubungkan ke colok port USB ini kita pakai namanya card reader nah kita tinggal colok aja langsung ke head unitnya oke oke seperti biasa tunggu dulu beberapa saat agar dia membaca dulu gitu kan mau nge-read dulu data-datanya kebaru kita lihat di USB port 1 nah ini juga bisa jadi digunakan jadi kita tinggal masukin file-nya masukin file-nya masukin file di laptopnya lewat laptop gitu untuk ke SD Card ini gitu kan kamu saya ini lebih bagus lebih cepat dan pembacaannya lebih sempurna ya dibanding pakai flash disk ini dibanding pakai flash disk dan dia lebih kecil juga tidak menghalangi pandangan jadi dari sisi sudut menumpang oke sekian dari video kali ini terima kasih jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati